Gubernur Jambi, Al-Haris, menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Kampung Mantap Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Penyerahan hadiah dilakukan di acara penganugerahan pemenang Kampung Mantap di Taman Babusek Ayek, Desa Tanjung Mananti, Kecamatan Batin 2 Babeko, Kabupaten Bungo, Sabtu, 16 Desember 2023. Ada pun pemenangnya, juara 1 Desa Purwobakti asal Kabupaten Bungo, juara 2 Desa Teluk Milau Tanjung Jabung Barat, juara 3 Desa Tanjung Mananti Muara Bungo, kemudian harapan 1 Desa Nibung Merangin, harapan 2 Desa Sumur Anjir asal Sungai Penuh, dan harapan 3 Desa Kampung Laut Tanjung Jabung Timur. Hadir pada saat acara, Bupati Bungo, Masyuri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Kadis Lingkungan Hidup, Forkopimda Bungo, serta para Kepala Desa Sekabupaten Bungo dan tokoh masyarakat. Gubernur Jambi, Al-Haris, mengatakan melalui program Kampung Mantap Lingkungan Hidup ini, pihaknya ingin desa-desa yang ada di sempadan Sungai Batanghari ikut terlibat aktif menjaga lingkungan hidup dan Sungai Batanghari bersih. Kegiatan KMLH ini meliputi sosialisasi dan pembinaan masyarakat desa yang berada di sepanjang Sungai Batanghari, Sungai Pengabuan dan Anak Sungai lainnya, pengelolaan sampah rumah tangga, pembentukan bank sampah, TPS 3R, dan komunitas peduli sampah lainnya. Selain itu, juga digalakan penanaman pohon di sempadan Sungai, serta mendorong kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya peningkatan kualitas sempadan Sungai dan air Sungai. Ketujuan utama dari agenda ini adalah kita ingin supaya desa-desa, dusun-dusun kampung-kampung ini ikut terlibat dalam rangka kita ingin agar lingkungan kita sehat bersih, utama sungai-sungai kita. Yang kita tahu bahwa sungai-sungai kita ini sudah mulai terancang ekosistemnya, baik itu oleh isu lingkungan, alat berat, dompeng, ya kan, maksudnya juga penembangan hutan di hulu sungai. Nah, ini juga menjadi hukus kita terpahad dan sudah saya minta lembaga adat untuk mengkaji tentang bagaimana kita bersahsi adat pada mereka, utama yang lembang-lembang di hulu sungai, yang dompeng dan sebagainya. Kenapa? Kalau tidak hari ini kita pikirkan nasib sungai-sungai kita ini, ke depan yakin kita, ya ini akan mengalami banyak kepenuhan daripada isi sungai kita, ekosistemnya, ikan-ikan dan sebagainya. Yang kedua, ancaman yang kedua tentu air sungai kita, ya selama ini air sungai kita itu kita fokuskan untuk pasal sehari-hari, dan periayaan kita itu bergantung pada sungai-sungai kita. Nah, kedepan ini akan menjadi ancaman bagi kita semua. Jadi, ketika itu kita mulai gerakan moral dari bawah dengan adanya kampung mantap ini, kita berharap dusun-dusun mulai memahami bagaimana kedepan kita sudah harus bertahan, bahkan tidak ada lagi orang yang mencoba untuk merusak sungai-sungai kita. Pada tahun 2023 ini, DRH Provinsi Jambi membina 25 desa dan kelurahan. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang sebanyak 23 desa dan kelurahan. Desa Purwobakti Kabupaten Bungo, menjadi juara pertama kampung mantap lingkungan hidup 2023. Kepala Desa Purwobakti, Leni Mariani, menyebut selama ini warga di desanya sudah sadar akan merawat dan melestarikan sungai dengan melakukan kegiatan bersih-bersih sungai. Pengelolaan sampah dan penanaman pohon di bantaran sungai. Namun, semenjak adanya kampung mantap lingkungan hidup, warga desa lebih terarah dalam menjaga kebersihan sungai. Program Womba Kampung Mantap ini kepada masyarakat saya, Dhusun Purwobakti, terutama kita melakukan sosial nasi untuk kesadaran kepada diri kita bahwa saya untuk tidak membuat sampah sembarangan. Kemudian, dalam pemilahan dan pengelolaan sampah, itu dikelola oleh bang sampah. Dan alhamdulillah, untuk masyarakat Dhusun Purwobakti dan pengurus dari bang sampah, itu dari ibu-ibu kebanyakan. Karena kan yang banyak beraktifitas di rumah ibu-ibu. Perilaku dari masyarakat sebelum adanya kampung mantap, mungkin kesadarannya itu baru beberapa persen. Untuk dalam membuang sampah sembarangan itu juga beberapa persen. Tetapi alhamdulillah, dengan adanya program Kampung Mantap ini, kita selalu memberikan suatu sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk selalu membuang sampah sembarangan. Sehingga ada perubahan untuk lebih baik lagi. Tetapi, kita juga tidak sebatas ini untuk berjuang mengajak masyarakat. Karena untuk perilaku masyarakat kan butuh dengan waktu yang lama untuk kesadarannya. Pokoknya untuk perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan, agar tidak membuang sampah sembarangan, itu akan selalu berkelanjutan. Karena kalau Dhusun dan Desa kita itu tidak bisa menjaga kebersihan, maka tidak akan bisa dilihat indah. Selain melaksanakan Kampung Mantap Lingkungan Hidup, di LA Provinsi Jambi, pada tahun 2023 ini juga dilaksanakan Lomba Foto Batang Hari Bersih dengan Tema, Peduli Sungai Batang Hari. Dengan tujuan untuk membangkitkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian Sungai Batang Hari. Dari Bungo, Roma Doni, Info Jambi.TV melaporkan.